Intro Museum Antariksa dan Dirgantara Nasional Smithsonian, Udvard Hasi Center di Chantilly, Virginia, dibuka kembali untuk pertama kalinya sejak ditutup karena pandemi COVID pada tahun lalu. Ini adalah yang pertama dari delapan museum Smithsonian yang dibuka kembali bulan ini dengan prosedur kesehatan di masa pandemi, seperti pembatasan waktu kunjungan, wajib memakai masker, serta menjaga jarak. Museum Udvard Hasi Center ini lebih besar dibanding fasilitas pendampingnya, Museum Antariksa dan Dirgantara Nasional di pusat kota Washington, D.C. Untuk pertama kalinya, dua obyek bersejarah ditampilkan untuk memperingati pembukaan kembali museum dan ulang tahun ke-60 penerbangan Antariksa Amerika yang pertama. Ada jet tempur F-18 Hornet yang pernah diterbangkan skuadron Angkatan Laut Blue Angels yang terkenal, dan kapsul yang membawa orang Amerika pertama ke Antariksa yang menandai peluncuran program Antariksa Amerika. Juga ditampilkan pesawat Lockheed SR-71 Blackbird, yakni jet tercepat di dunia, pesawat ulang-alik Discovery yang pernah dipakai sangat lama, dan Enola Gay, pesawat B-29 yang menjatuhkan bom atom di Hiroshima selama Perang Dunia Kedua. Pengunjung dari segala usia menikmati pameran ini. Esa terlihat di dalam hal ini. Juga mengalami sehat, dia sehat di dalam hal ini. Dia masih 3 1⁄2 tahun dan dia sudah berkata dan dia sudah melatonkan kami apa yang ini telah melakukan pada dasi ini di dalam hal ini, dan dia sudah cukup. Jadi, dia sudah cukup di dalam hal ini. Kami ingin melihat ke kembali dari COVID-19 untuk berjahat berjahat, berjahat, berjahat di museum, dan menikmati kembali kebualan dan berjahat. Menurut Lonnie Bunch dari Smithsonian Institution, museum membantu warga mengenang berbagai hal bersejarah. Kebun binatang nasional di Washington DC juga dibuka kembali pada akhir Mei, demikian pula Galeri Portret Nasional dan Museum Seni Amerika, Galeri Randwick dan Museum Nasional Sejarah Amerika, Museum Nasional Indian Amerika, dan beberapa museum Smithsonian lainnya. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!